Pemirsa berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dan tim SAR gabungan untuk menangani dampak bencana longsor dan banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Data terakhir BNPB per 15 Mei pukul 12 siang, sebanyak 67 orang meninggal dunia dan masih ada 20 korban yang belum ditemukan. Sementara itu posko pengungsian Nagari Parambahan, rencananya akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, mengingat saat ini lokasi dapur umum berada di tepi jurang Sungai Batang Lokan yang berpotensi berbahaya jika terjadi banjir susulan. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini di lapangan. Sudah bergabung bersama kami rekan-rekan yang bertugas di lokasi, ada Amfraizer dan juga Andrei Septian. Kita akan ke Amfraizer terlebih dahulu. Amfraizer, bagaimana perkembangan terkini terkait upaya pencarian korban yang belum ditemukan di sana? Saat ini tim relawan dari berbagai gabungan, baik PNI Polri maupun Sarnas masih melakukan upaya pencarian terhadap 15 lagi orang korban yang belum ditemukan. Pencarian itu sendiri dilakukan dengan cara mengisir batang sungai yang menjadi penyebab masyarakat ini hilang. Sejauh ini belum ada informasi adanya data korban yang telah ditemukan. Jadi total pencarian masih tetap hadap 15 orang korban yang belum ditemukan tersebut. Pencarian itu sendiri dipokuskan pada tiga titik, mulai dari Negeri Parambahan, Sungai Jambu, terus dari Rambatan hingga ke daerah si Junjung, si Lokai tersebut. Karena informasi terakhir, ada tiga korban jiwa yang berasal dari lima kaum ini berhasil ditemukan di daerah kabupaten titangga, yaitu kabupaten si Junjung, Sumatera Barat. Nah, ini merupakan lokasi yang paling jauh, sepak terjang korban yang dibawa oleh arus lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar. Kembali ke studio. Baik, Fraser, bicara soal posko tadi disebutkan ada rencana untuk dipindah ya? Ini lokasinya kemana nanti akan dipindah? Ya, di belakang saya ini adalah Masjid Ubudiah, merupakan posko utama bagi masyarakat Negeri Parambahan. Setelah Ibu Menteri Sosial berkunjung ke posko ini dan melihat secara real peta Gunung Marapi, ternyata sungai yang hanya berjarak 100 atau 200 meter dari masjid ini, ini sepertinya menjadi sungai utama bagi lahar dingin dari Gunung Marapi. Nah, ini otomatis posko ini dinyatakan tidak layak untuk dihuni dan mereka harus segera pindah. Nah, siang ini kita mulai lihat setelah kegiatan Kementerian Sosial dan kegiatan dari Polres Tanah Datar melakukan trauma healing terhadap anak-anak, maka mereka sudah satu persatu meninggalkan masjid dan membawa barang mereka ke rumah sementara dan selanjutnya akan menuju ke posko baru yang berada di SMP 4-5 kaum. Nah, jarak SMP tersebut sekitar 1,5 kilo dari lokasi ini. Nah, selain posko utama yang ada di belakang ini, posko dapur umum yang hanya berjarak 10 atau 15 meter dari bibir sungai, ini juga akan melakukan, akan pindah ke lokasi yang di SMP 5 tersebut. Nah, posisi dapur umum sendiri juga memang sudah sangat tidak layak karena selain berada di bibir sungai, fasilitas yang dimiliki juga tidak memadai karena kondisinya sangat sempit. Kembali ke studio. Baik, Fraser, apa sekarang yang Anda lihat sangat dibutuhkan oleh pengungsi yang ada di sana? Ya, sejauh ini memang kebutuhan pengungsi di rembatan ini sudah sangat terpenuhi. Kalau di masjid untuk MCK, mereka sudah sangat memadai karena memang ini sudah menjadi fasilitas umum. Dan untuk tidur pun, mereka sudah mendapatkan alas tidur yang sudah sangat memadai dan serta selimut. Nah, untuk pakaian bekas, sepertinya mereka sini sangat mengharapkan ini belum masuk pakaian bekas layak pakai. Nah, dari beberapa pengunjung yang kita temui, memang mereka sangat membutuhkan pakaian-pakaian tersebut karena rumah mereka yang menjadi korban itu sudah tidak satu pun barang yang bisa diselamatkan. Nah, selain pakaian bekas, para lansia dan anak-anak ini juga membutuhkan pembers lansia ataupun pembers untuk anak-anak. Selanjutnya, mereka juga berpikir jauh ke depan. Mereka juga tidak akan lama tinggal di posko dan suatu saat akan pulang ke rumah. Namun, kondisi barang-barang peralatan rumah tangga sudah tidak ada. Mereka sangat berharap, jika ada yang mau membantu, bantulah peralatan rumah tangga atau peralatan dapur mereka. Kembali ke studio. Oke, baik. Keperluannya adalah pembers dan juga alat dapur tadi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.